Hujan dan mendung sepanjang hari tidak menyurutkan semangat baik warga yang mengantri atau relawan yang melayani mereka. Seminggu sekali aula SMA negeri Herndon seolah disulap menjadi sebuah pasar kaget. Tapi tak ada transaksi jual-beli, melainkan pembagian gratis. Foodbus berlangsung setiap Kamis selama bulan Ramadan diselenggarakan Yayasan Nirlaba Faith, singkatan dari Foundation for Appropriate and Immediate Temporary Help yang didirikan oleh sejumlah warga muslim. Walaupun kegiatannya berlanda semangat islami, tapi pelaksana dan penerima program bantuan faith berasal dari berbagai latar, ras, dan agama. Misalnya warga Hindu yang sudah tiga tahun ikut membagikan makanan ini. Tambahnya, satu dari sepuluh warga di Herndon dan sekitarnya menderita kelaparan. Tidak ada seleksi untuk mendapat bantuan. Selama persediaan ada, warga berhak menerima. Mulai dari minyak, beras, roti, gula, hingga sayuran dan buah segar. Semua merupakan sumbangan Eastern Automotive, jaringan dealer mobil di Washington DC dan sekitarnya. Relawan datang dari berbagai kalangan. Tua, muda, siswa, tak ketinggalan pramuka. Berawal dari sebuah bagasi mobil, berkembang menjadi acara yang berlangsung di ruangan kecil dan dari tahun ke tahun semakin meluas. Pada tahun ke-10 pelaksanaannya, food boost yang dulunya bernama Herndon Without Hunger menjangkau lebih dari 500 orang per minggu. Tergantian nama sekaligus menjadi doa untuk membawa kegiatan ini ke skala lebih besar di luar batas kota. Dari Herndon, Virginia, tim VOA.